Intro Setiap anak memiliki potensi sebagai karunia dari Tuhan yang maha kuasa. Demikian juga dengan anak-anak penyandang disabilitas. Mereka juga memiliki potensi yang dapat kita kembangkan melalui proses pendidikan. Oleh karena itu, tugas kita semua sebagai penyelenggara pendidikan bagi anak penyandang disabilitas adalah untuk menggali, menemukan, dan mengasah potensi-potensi anak sehingga mereka bisa mandiri dalam kehidupannya. Dalam kegiatan Olimpiada Olahraga Siswa Nasional atau O2SN Siswa PK-PLK, diharapkan dapat memotivasi sekolah untuk menumbuh kembangkan potensi anak sesuai dengan minat dan bakatnya dalam bidang olahraga. Menciptakan lingkungan yang sehat, sportif, berdaya saing, dan apresiatif. Sehingga dapat mewujudkan anak Indonesia yang sehat, tangguh, dan mandiri. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui bidang pembinaan pendidikan PK-PLK tahun ini menyelenggarakan 6 cabang lomba yang diikuti oleh 456 orang, terdiri dari 228 peserta dan 228 pendamping. Keenam cabang lomba tersebut antara lain Lari 80 meter putri SDLB Lari 100 meter putri SMP-LB SMA-LB Dan catur putra putri SDLB SMP-LB Kegiatan O2SN Siswa PK-PLK Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2018 Merupakan ajang seleksi berjenjang atlet berbakat PK-PLK sejawa timur Di mana para juara tingkat provinsi akan diikut sertakan dalam O2SN Siswa PK-PLK Tingkat Nasional Melalui O2SN PK-PLK ini, peserta lomba dan pendamping dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan baik Demi peningkatan kualitas layanan untuk anak penyandang disabilitas Sehingga bisa mengantarkan mereka menjadi generasi bangsa yang cerdas, berprestasi, berakhlak mulia, mandiri, dan berbudaya Terima kasih telah menonton